Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Arian M Channel Oke buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman Kabarnya semuanya sehat Baik di kesempatan kali ini saya Bisa reak kembali sebuah video Yang menarik tentunya untuk kita Simak bareng-bareng Satu video yang bikin penasaran buat kita Ada video dengan judul IMF Ketar Ketir Soal hilirisasi Indonesia Ogah Disetir Tapi ada yang lebih menarik lagi Teman-teman ya Dalam video ini Dimana Dikatakan bahwasannya Indonesia itu ibarat Putri cantik Ataupun wanita cantik Dari timur Jadi rebutan Negara-negara lain Oke seperti apa Pembahasan dari video ini Kita akan coba lihat Bareng-bareng ya Dan sebelumnya Silahkan teman-teman bisa Like dan subscribe Langsung saja Kita akan Ke videonya Sektor-sektor atau bicara terkait sektor-sektor strategis Yang mana memang menjadi fokus dari pemerintah Sebetulnya bagaimana untuk sejauh ini investasinya disana Dan kiranya sudah ada PMA mana saja yang bisa dibocorkan juga kepada kami Sekarang pemerintah lagi fokus betul terhadap investasi di sektor hilirisasi Hilirisasi ini tidak hanya Mikkel Ini Menteri ya Mikkel kemarin sudah kita tanda tangani lagi Perusahaan kolaborasi antara Eramet dari Plancis Skala Group dari Sulawesi Kemudian Power Co Dari Jerman Dan Stelantis Ini untuk membangun ekosistem baterai mobil Yang berbasis grid energy Ini perpaduan antara perusahaan Eropa dan perusahaan dalam region Ya itu satu Tadi saya baru-baru terdapat untuk membangun kawasan industri Terintegrasi salah satu yang terbesar nanti Untuk membangun pabrik kaca Perusahaan ini adalah perusahaan salah satu yang terbesar di dunia Investasinya cukup gede Di atas 10 bilion USD Ini untuk membangun solar panel Nah ini perusahaannya dari China Jadi saya akan berangkat ke Korea besok Dan sekaligus saya ke China untuk mengunjungi pabrik mereka Selain itu ada beberapa perusahaan lain yang saya tidak bisa sebut Karena masih bagian daripada komitmen yang harus kita jaga Tetapi apa yang saya mau sampaikan Perusahaan-perusahaan ini semua akan membangun industri Untuk hilirisasi terjadi di Indonesia Termasuk kemarin saya ke Amerika Ada perusahaan Amerika yang akan membangun juga bagian industri solar panel di Batang Itu investasinya 7 triliun 7 triliun, 7 setengah triliun rupiah Ini Amerika Jadi Ini merata kita bos Amerika, Eropa, Korea, China Jadi gak benar kalau dibilang bahwa kita hanya urus China Nah kita urus Tapi memang bahwa mereka lebih banyak Ya siapa selesai mereka yang mau Karena ini kan investasi bos Kita banyak orang bilang kenapa urus China terus Bukan persoalannya urus China Gue juga urus yang lain Tapi Indonesia itu ibarat wanita ya Sepertinya tegas banget teman-teman Menganalogian seperti wanita Wanita cantik Dari timur lah katakanlah Itu manis lah ya Mereka ini juga Pengen untuk berpacaran dengan orang Amerika Dengan orang Eropa Tapi yang lebih suka mereka ini Korea, Jepang, sama China Terus masa kita harus jual diri ke Eropa sama Seperti itu ya Benar aja dong Jadi Sebagai wanita yang punya integritas Yang punya harga diri Dia hanya mau kepada orang yang suka sama dia Dengan aturan-aturan Dan tata kelola serta etika yang baik Itu kira-kira logikanya Bukan karena kita mau yang ini Memang itu yang mau sama kita Terus kenapa harus kita Masa setelah kita mau kejar-kejar mereka Salah kalau kita tidak membuka diri Gitu bos ya Jadi kita dorong betul Dan kita masuk di lirisasi Jadi yang di Kepri nanti itu adalah ekosistem Untuk membangun sonor panel Pabrik kaca Dan kita akan membangun Listrik dari energi matahari Dan itu dari Bahan bakunya dari pasar kuasa Hubungannya terhadap Indonesia Bagus-bagus aja Karena kita kan salah satu FDI terbesar di Asia Tenggara Jadi alur dana yang masuk FDI dunia Yang masuk ke Asia Tenggara itu yang pertama Singapura Tapi ini sektor keuangan Kita nomor dua Itu adalah Singapura Tetapi kalau di sektor real Kita paling pertama Nomor satu Jadi fun-fun aja lah Jangan juga dianggapin sesuatu yang seperti dunia Mungkin amat bos Tapi saya punya pengalaman ya Ternyata Mengurus investor asing FDI itu Tidak hanya cukup dengan membaca buku Tapi teknik negosiasi Teknik komunikasi Adap Dan global Jujur aja Mereka percaya Karena menteri investasi atau mengkonya bagus Tidak 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 percaya Pak Jokowi Karena kamu bisa percaya Karena konsisten Mampu Mengelola negara Dalam keadaan Dunia Tidak dalam keadaan baik-baik saja Jadi kami ini sebenarnya mendapat dunia runtuh Dari pimpinan Pak Presiden Jokowi yang hebat Gitu Oke Baik Untuk negara yang Sedang dijajaki Atau ingin dijajaki Sebetulnya arahnya kemana Apakah memang Mengarah pada sektor-sektor strategis Yang ditentukan Presiden Jokowi Atau sebetulnya ada hal lain Yang kiranya juga belum terpembeli Mayoritas Di arah apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi Jadi saya itu di guidance langsung Di Pak Jokowi Saya itu langsung diarahkan Mas Balil begini Sektornya ini Lakukan seperti ini Itu langsung diarahkan Nah ada juga Yang lainnya tapi Minim sekali Oke baik Pak Balil Ini ande kita mengamati juga secara data Begitu ya KPIP menargetkan 58 proyek Dalam PSN Yang diselesaikan di tahun 2024 Atau selesai di tahun 2024 Sebenarnya ande kita bicara terkait progres Sejauh ini Sudah berapa banyak juga Dari angka yang mana juga nanti Ditargetkan di tahun 2024 Kalau progres realisasi sih Saya pikir on the Dalam kondisi on the track ya Bahwa ada beberapa yang belum jalan Memang iya Ada persoalan lahan Dan saya pikir itu bagian daripada proses Investasi ini Di dunia sekarang ini Gak gampang mas Justru jantung pertahanan Ekonomi kita sekarang itu investasi mas Makanya saya agak tidak setuju Tidaknya IMF itu Ngomongnya itu Merusak investasi kita Yang merusak industrialisasi kita Deindustrialisasi Itu adalah Rekomendasi IMF Di saat krisis ekonomi tahun 1998 Kalau mau dibuka lagi dokumen itu Lihat aja rekomendasinya Apa rekomendasinya? Jangan ekspansi pada industri Industri-industri strategis tutup Seperti PT Dirgantara Tutup Akhirnya apa? Industri kita terjadi Deindustrialisasi Terjadi diindustrialisasi Terjadi pusi ekonomi Terindustrialisasi Terusnya kita 30% Jadi investasi yang berikut itu Dipangkas Bantuan-bantuan sosial Gimana keadaan ekonomi begitu? Orang-umat itu masih dipangkas Oke mungkin ada juga Upaya perlawanan gitu Dari pernyataan IMF Dari Menteri Investasi Pak Balion? Silahkan aja kalau dia lawan Negara kita sudah merdeka kok Saya mengatakan kepada mereka Jangan campur adil dan jangan campur-campur Negara kami ini tanpa rekomendasi mereka sudah bagus Kita sudah selesaikan utang kita Dan sekarang kita pakai cara kita sendiri Dan pertumbuhan ekonomi kita di atas 90% Satu pertumbuhan ekonomi terbaik Di antara negara jenis Tanpa rekomendasi IMF Apa harusnya? Kita membangun liberalisasi Kita dihadang oleh WTO Tapi kita jalani terus Karena kita yakini Tujuan negara ini kita yang tahu Bukan mereka Oke teman-teman ya Demikian ya Satu penjelasan dari Menteri Apa ini ya Makanya Menteri ini ya Pak Lil ya Dan dikatakan Indonesia itu seperti Wanita cantik dari timur Jadi yang dimaksud itu bahwasannya Indonesia itu Harus bisa Menentukan mana yang menjadi pilihannya Dan Emang bener teman-teman ya Indonesia IMF WTO Itu Sementara Hubungannya tidak baik-baik Ya teman-teman ya Indonesia dengan IMF Dan IMF itu seolah-olah Selalu Mengatur Demikian ya Tapi Indonesia selalu Menolak Demikian ya Oke Menurut teman-teman Gimana ya Video yang barusan saja Kita Lihat bareng-bareng ya Silahkan teman-teman bisa Komentar Ini hanya Segedar untuk Pengetahuan kita saja Terima kasih Sampai jumpa lagi di video berikutnya Jangan lupa Like dan Subscribe Sampai jumpa lagi